Aja, ada-ada aja, ada-ada aja Sama dengan kami semua di Ada-Ada Aja Luar Biasa Cakal Luar biasa juga sih teman-teman saya disini dan juga kamu-tamu saya Riki Perdana, gak cuman Perdana atau pertama kali mengagumi tokoh Superman Sampai Rebisa mengkoleksi sekian banyak Cuman karena baru pengantin baru Jadi mungkin udah mulai gak seganas dulu mengkoleksinya ya Iya, ada beberapa barang yang sebenarnya koleksi saya Tapi karena waktu itu di Bandung, gak ke bawah Dan sekarang udah punya tempat baru Jadi udah ngebatasin untuk barang-barang yang gitu Jadi udah mulai dipindahin ke masukin kedus Dan apa, kalaupun baru menikmati masa pengantin baru Bukan berarti selesai sampai disini untuk bisa mengkoleksi Barang-barang atau juga kesukaan kamu Pokoknya saya ngeciapin buat baju buat anak saya nanti Pokoknya baju-baju kecil udah mulai dilihat-lihat Sepatu kecil Terus nanti kalau bisa nanti kita foto bertiga pakai baju supermen Iya, iya, kalau supermen kan juga harus punya imajinasi tingkat tinggi Tapi untuk selihasan Tokoh Saras 008 Superhero versi Indonesia Perempuan itu Kamu tuh yang sempat betul-betul bisa membuat Orang-orang juga akhirnya tetap selalu dan ingat Saras 008 Gimana sih awal mulanya kamu bisa menerima peran sebagai Saras 008? Waktu pertama kali Sinetro Staras ini Ada di Indonesia Jadi ini merupakan satu kebanggaan juga sih ya Buat aku gitu Mana cewek lagi, superhironya cewek juga kan Jadi begitu ditawarin udah gak ada alasan buat nolak Aku pikir kan udah langsung diterima dong Ternyata enggak Ternyata proses lu panjang banget Kita harus ada bela dirinya juga Basic bela diri sudah harus ada Oke pada saat itu kamu bisa juga? Jadi tadi begitu ini diminta Jadi aku gak ada nolak segala macem Langsung aku ambil aja Bangga sih Tendi Challenge juga buat kamu Bisa ada disitu Nah berapa lama berperan sebagai Saras 008? Saras itu kan dia ada yang pertama Ada yang kedua Nah kebetulan aku yang ketiga itu sekitar Hampir dua tahunan deh yang episode aku Oke Apa yang sih yang menantang dari peran Saras ini? Banyak Tendi Ini udah tulang-tulang banyak yang patah Udah Banyak kenang-kenangan Iya Oh jadi ini tulang-tulangnya udah patah Masih bagus ya Bagus boleh tepuk tangan Hebat Luar biasa loh Cuma ada di ada-ada aja ya Nah ini gini Jadi Jadi karena syuting ini Mereka memang benar-benar minta totalitas penuh Jadi kita memang punya Apa namanya Seperti coach ya Kita punya instructor sendiri Pelatih sendiri Dan memang Kita harus latihan tiap hari untuk bela dirinya Dan juga banyak hal-hal yang Kita gak pake stuntman gitu Jadi betul-betul benar Dan kamu kan sudah punya anak ya Berapa umur anakmu? 9 tahun Laki-laki perempuan Tau gak kalau Sally ini dulu Super hero Jadi gini teh Waktu Waktu satu tahun yang lalu Dia sempat nanya sama aku kan Mi boleh gak mau nanya sesuatu Karena kan sekarang Sekolahan itu kan Ibu-ibu Sekolah kan juga udah nimbung di sekolah juga kan Ibu-ibu itu setiap hari Arisan Betul Jadi dia suka sedih sama aku Sebenernya aku ini anak mami atau bukan? Oh gitu? Dia sempat nanya gitu Dia bilang Loh kenapa kok sempat nanya kayak gitu? Ya karena semua orang bilang Aku ini anak Saras Padahal kan aku ini anaknya Sally Hassan Sebenernya nama mami itu Saras Hassan atau Sally Hassan? Coba kita telefon papanya ya Saya perlu kejelasan Saya belai Betul itu Itu pertanyaan anaknya itu penting banget loh Betul itu penting banget Anakmu nanya Saya anaknya ibu Sekolah atau ibu Sarah Saya telefon papanya nih Masalah itu gak ada bapaknya bu Masalah Lanjut Iya gitu Oke Kalau Super hero kuat Super hero kuat Gak pernah sedih Super hero kuat Saya mau lanjutin lagi pak Super hero kuat Gak pernah sedih Oke 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 Sebelum cubit-cubitan terjadi Saya mau mengingatkan Anda Untuk kembali refresh Ingat-ingat lagi bahwa Siapa sih sebetulnya Tokoh Saras 008 Yang saatnya ada di sebelah saya Yaitu Sally Hassan ya Coba kita lihat nih Ini dia Saras 008 Saras 008 Saras 008 Terima kasih Coba-coba bu ulangi bu Pengen belajar jadinya 17 tahun yang lalu 17 tahun lalu Pengen tau pada saat si Saras 008 Berubah tuh gimana coba Musik dong Ayo kerja musik Jadi lari Terus kejauhan Ini gini tangannya Terus kaki yang mengintir gini Terus muter gini Terus begini Teng Gitu Oh gitu Jadi harus ada perubahan dulu Itu sebenarnya Teng Kalau yang sebenarnya itu ada saltonya dulu Wah ada jungkir balik Tapi disitulah kamu sebagai pembela Kebenaran Kebenaran Kejahatan dan sebagainya Loh-lohan ya bu Asli Dari duanya niatan ya bu ini ya Parah banget begini-begini Setiap kali adegan begini Kayak buka tiri Tentang-tentang anten baru Tapi gimana akhirnya pada saat si kecil menanyakan Kamu Saras atau Sally Ya bingung juga sih Teng Mau jawabnya juga Nah jadi ada satu kejutan manis nih Teng Ada cerita nih Kan waktu aku ulang tahun Aku gak tau gimana cerita itu kan Baju Saras itu kan sudah Maksudnya udah Udah gak tau di dimana kan Original bajunya itu loh Topengnya sih udah gak tau kemana-mana ya Topengnya gitu Nah terus ternyata Aku bikin video Yang ternyata dia pake Kostum baju Saras Yang memang original yang dulu aku pake Yang punya kamu Yang punya aku Dapet dari mana dia Ah itu dia kayaknya Omanya yang masih simpen Jadi dia beradegannya Bener-bener kayak adegan Saras gitu Adegan berantem-berantem gitu Tunggu-tunggu kamu sendiri Sebagai pemeran Saras 008 Gak tau bahwa dia tuh punya Udah gak tau Udah gak tau Nah ternyata anaknya bikin video Mengenakan baju yang pernah kamu kake dulu Terharulah termehek-mehek lah Kalau saya prihatin sama ibu Masa ibu yang punya Ibu gak tau itu baju ada dimana Jangan-jangan emang gue nyolong kalau itu baju ya Emang disimpennya dimana waktu itu loh Emang terakhir dipanggap Ya pak I repot bener dimanyanya Simpennya dimana Yang mana tau Kalau Superman itu nanya detil Dari audit diteliti dulu Nah Ternyata